Jokowi Ada dua ex-relawan Jokowi yang kini masuk tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Keduanya baru saja diperkenalkan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Rabu 25 Oktober 2023 malam. Mereka adalah Seknes Jokowi periode 2021-2026 Rambun Jayo dan aktivis relawan Jokowi Eko Sulistiyo. Bapak Rambun Jayo yang akan masuk juga sebagai wakil ketua, ini semua adalah relawan-relawan yang selama ini ada di berpersamaan, yaitu dari tempat Pak Jokowi sekarang masuk ke tempat Pak Ganjar Mahfud. Diketahui, Rambun juga seorang mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sementara Eko Sulistiyo pernah mengemban tugas sebagai deputi empat bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi kantor staf kepresidenan. Eko saat ini menjabat sebagai komisaris PT PLN. TPN Ganjar Mahfud juga mengumumkan anggota baru yang lain. TPN memperkenalkan pengacara senior Todung Mulya Lubis, yang akan mengisi posisi deputi hukum. Sementara untuk deputi komunikasi 360 diisi oleh Prabu Revolusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto, dan Deputi Operasi 247 TPN, Denon Prawiraat Majan. Terakhir ada Mustar Bonaventura dan Nita Yudi sebagai wakil ketua TPN. Menurut Arsyad, anggota yang baru bergabung diharapkan dapat memperkuat tim pemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih telah menonton!